Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 14 November 2023 Hari Selasa Pekan Biasa K-32 Disusun dan dibawakan oleh Frater Porce Nara SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 17 ayat 7-10 Yesus bersabda kepada para murid Siapa diantaramu yang mempunyai seorang hamba Yang membajak atau mengembalakan ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku Sampai selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu Apa yang harus kami lakukan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari pencinta sang sabda yang terkasih Bacaan suci hari ini Menampilkan pentingnya nilai pelayanan Secara umum Pelayanan diidentikan Sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain Dengan memperoleh imbalan Pelayanan pun erat berkaitan dengan kedudukan Seperti dalam bacaan suci hari ini Lukas merumuskan nilai pelayanan Dalam sudut pandang tuan dan hamba Namun pengertian seputar pelayanan menurut Injil Lukas ini Berbeda dengan pengertian pelayanan sebelumnya Dalam perikop Injil Lukas hari ini Pelayanan dilihat sebagai pengabdian yang total dan berlanjut Oleh karena itu Dibutuhkan tiga hal penting dalam menghidupi nilai pelayanan Yakni sadar diri Tanggung jawab Dan lepas bebas Sadar diri Merujuk pada kedudukan kita sebagai seorang hamba Sebagai seorang hamba yang setia Pasti kita tahu porsi mana yang harus kita ambil Dalam seluruh tugas pelayanan kita Kesadaran diri yang baik Tentunya akan mengantar kita Pada pelayanan paripurna Yang telah diajarkan oleh Yesus Sebagaimana Yesus yang mendalami inti pelayanan secara paripurna Dalam seluruh kehidupannya Lewat peristiwa penebusannya di kayu salib Kita yang ialah murid Kristus Seorang hamba Hendaknya mempergunakan seluruh waktu kita secara baik Untuk menjadi pelayan yang setia Lagi sesama Dalam kesarian hidup kita Dengan begitu Semangat pelayanan yang sejak awal diajarkan oleh Yesus Memberikan daya transformatif Bagi sesama yang kita layani Dengan begitu Nilai-nilai pelayanan itu Tetap hidup dalam hati semua manusia Sebagai seorang hamba Kita pun hendaknya tidak cepat merasa puas Akan setiap pelayanan yang kita buat Kita hendaknya melihat akhir dari pelayanan sebelumnya Sebagai permulaan pelayanan baru Saudara dan saudari Pencinta sang sahabda yang terkasih Pada ayat yang kedelapan Ungkapan Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai Memberikan suatu penegasan yang penting Bahwa dalam diri seorang hamba Dituntut nilai tanggung jawab Artinya Setiap kita Bertanggung jawab Untuk bekerja dengan baik Sampai pada titik akhir Kita diharapkan tidak bekerja secara minimalis Atau seadanya Mengikat pinggang Juga mengandung arti Bahwa dalam menjalankan suatu tugas pelayanan Setiap kita Hendaknya membebaskan diri Dari segala yang menghalangi-halangi Atau membelenggu Dengan begitu Kita menjadi pribadi yang lepas bebas Dan pelayanan yang kita buat Bukan digerakkan oleh imbalan Tetapi oleh suatu kesetiaan Untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan Sikap yang demikian Yang mampu membebaskan kita Dari sikap cepat puas dan ingat diri Semoga hati Yesus Memampukan kita semua Untuk selalu bertanggung jawab Dalam seluruh tugas pelayanan kita Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih Yesus Terima kasih